Saudara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendatangi pembukaan Ijtima Ulama di Sentul Bogor, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Anies menilai pembangunan yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan porsi daerah dan harus diubah. Anies memberikan sambutan dengan memberikan materi pemenatan pembangunan di daerah. Menurut Anies, meski pembangunan terus dilakukan, ketimpangan masih dirasakan masyarakat. Menurut Anies, pendekatan selama ini yang dilakukan pemerintah tanpa melihat kebutuhan wilayah. Jika terpilih sebagai presiden, Anies berjanji mengubah paradigma pembangunan yang harus disertai dengan menuntaskan persoalan warga. Dan ini memang menjadi penghargaan demi kami. Kami akan berubah. Kami akan berusia para pembangunan ini. Pembangunan ekonomi yang selalu diperjadi di pemerintah ekonomi ini. Fokuskan pada pertumbuhan. Berusia kami harus berubah menjadi pertumbuhan, pemerataan, dan keberanjutan. Dan pemerataan harus berubah menjadi pertumbuhan. Membesarkan kue ini baik, tapi membadahkan kue itu semua tidak lebih baik lagi.